Tapi yang ada di sini, saya harapkan masih tetap stay, karena nanti untuk bisa jadi bahan sharing kita. Sharing kita di mana? Sharing kita itu pada saat teman-teman sudah melakukan tes kepribadian, kita mau melihat nih, apakah jenis kepribadian itu sudah cocok dengan teman-teman atau belum. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, boleh. Kalau begitu mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Kak Vivian. Silahkan Kak Vivian. Baik, terima kasih Pak. Jadi, selamat datang teman-teman. Terima kasih udah join lagi nih di acara Parporate Entrepreneur Fun Club. Dan tentunya sama seperti kegiatan sebelumnya Pak Irwin ya, kita selalu temanya itu fun. Jadi, nggak serius-serius nih teman-teman, nggak usah tegang. Dan juga kita juga di sini nggak menuntut teman-teman kok, jadi sebisanya aja. Jadi, tema kita hari ini your personality. Jadi, tentunya ya seperti judulnya tentang kepribadian teman-teman nih. Tentunya kenapa kita harus tahu kepribadian karena nantinya itu jadi bekal juga nih buat kita nanti bekerja di perusahaan. Seperti itu. Nah, teman-teman sebelum kita mulai masuk ke materinya yang akan dibawakan oleh Pak Irwin, mungkin teman-teman semuanya pakai laptop atau pakai HP ya. Saya mau bagikan link. Jadi, ini ada link untuk tes sederhana aja sih. Ini tesnya untuk tes kira-kira kamu tuh cocoknya sama film apa sih, film tontonan kamu berkaitan dengan kepribadian kamu. Tapi filmnya film tahun 2019. Tapi kalian pasti masih bisa relate lah ya kalau tahun 2019. Masih bisa dicari juga filmnya. Jadi, ini linknya saya bagikan di kolom chat. Teman-teman tinggal klik aja terus nanti bisa pilih. Di situ saya share kali ya supaya lebih ini Pak, supaya mereka lebih gampang juga. Saya juga join ya. Mau lihat nih bagaimana sih jenis film yang cocok dengan saya. Oh, baik. Boleh, boleh, Pak. Boleh banget. Jadi, ini puis sederhana aja nih teman-teman sebelum kita masuk ke materinya. Jadi, kira-kira nih film apa di tahun 2019 yang cocok sama kepribadian kamu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Misalnya, apa warna favorit kamu tinggal pilih aja. Nah, misalnya kamu tuh tipe teman yang kayak gimana. Terus ada pertanyaannya juga. Kamu tuh tipe binatang favoritnya apa. Ini kelewatan nggak ya? Oh, nggak. Ya, aku udah masuk binatang favorit nih sekarang nih. Kira-kira kamu sukanya genre filmnya apa. Nah, kira-kira hobi kamu apa di antara pilihan-pilihan ini. Terus ada nih yang berhubungan sama CE, Pak. Kira-kira dream job kamu apa sih. Misalnya kamu pengen support hero, atau penjaga kebun binatang, atau jadi komedian, macam-macam nih. Nah, nanti bakal keluar nih hasilnya. Kalau hasilnya keluar, teman-teman boleh deh bagiin di kolom chat atau share screen kali ya, Pak. Atau lebih gampang mungkin kalau misalnya bagi aja ya. Bagi di kolom chat. Kira-kira dapat filmnya apa. Boleh, siap. Oke, saya sementara ikut juga. Teman-teman silahkan ikut. Gampang banget kok teman-teman, tinggal klik link di kolom chat, terus pilih nih. Yang warna favorit apa. Warna hitam kah, merah, hijau, biru, kuning, atau jingga. Kemudian kamu tuh tipe teman kayak apa. Kamu yang bakal kasih saran buat teman kamu. Yang stay cool, atau yang pendiam, atau yang lucu. Atau misalnya yang penuh petualangan nih sama teman kamu. Atau drama queen, jangan-jangan kamu. Atau kamu yang pintar, atau kamu yang emosional, atau kamu yang paling setia, atau kalau kamsi itu paling ceroboh nih. Misalnya lupa ikin makanan, atau gak sengaja nabrak tembok gitu. Terus, kamu bidatang favoritnya apa? Apa singa, apa kelelawar, kucing, atau ini apa ya Pak Honeydash? Apa tuh? Misalnya, bidatang apa ya teman-teman? Aku perlu lihat nih. Atau misalnya nada nih, atau hina, atau misalnya burung, atau spider. Terus, misalnya kamu genre favorit movie-nya apa? Misalnya drama, atau yang lucu, atau yang horror, atau yang penuh action, atau yang science fiction, atau yang fantasy, atau yang romance, atau yang thriller. Macam-macam nih, atau hobi kamu tuh menulis cerita, atau bermain game, atau pergi hangout sama teman kamu. Atau mungkin yang sederhana aja deh, jalan sama bidatang keliharaan, mungkin bukan anjing ya, siapa tau kucing, atau bidatang lain. Atau kamu sukanya skydiving, atau kamu tuh pejuang gitu, pengen membuat dunia yang lebih baik lagi. Misalnya, pejuang-pejuang misalnya wanita, atau misalnya hak asasi gitu ya. Hak asasi, betul Pak. Terus, atau kamu sukanya yang olahraga, atau jangan-jangan kamu sukanya yang prank people ya. Kan banyak sekarang yang nge-prank tuh. Iya, betul Pak. Jadi konten ya Pak nge-pranknya. Terus, apa nih dream job kamu? Mungkin gak ada di sini teman-teman, tapi pilih aja nih, mungkin di antara, berapa ya, delapan ini, salah satunya yang paling pengen bisa jadi kamu itu apa. Ini kan cuma tebak-tebakan ya teman-teman, gak serius-serius. Ada yang udah ada jawabannya belum? Kalau udah ada jawabannya, bisa share di kolom cek. Jawabannya apa? Ada yang sudah ya? Ada yang sudah punya jawaban teman-teman? Kalau punya jawabannya mungkin agak susah ya kalau share screen, Pak. Jadi mungkin di kolom cek aja gak apa-apa. Atau di on mic aja gak apa-apa sebut sama filmnya. Oke. Aku tadi udah barusan, Kak BPN. Aku dapat The Lion King. Oh sama, Pak. Saya juga The Lion King. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana nih yang lain? Memang sih aku belum lihat sih The Lion King itu. Saya juga sih belum, Kak. Tapi tau filmnya, tapi gak pernah nonton. Teman-teman yang lain filmnya apa nih? Aku udah, Kak. Aku dapatnya Captain Marvel. Oh, Marvel. Udah pernah nonton, Kak? Belum sih. Oh, Patricia juga The Lion King. Kalau Patricia pernah nonton gak The Lion King? Sudah, Kak. Oh, gitu. Oke. Berarti kita harus nonton nih, Pak. Mahesa, iya. Menurut Patricia, The Lion King itu kayak gimana sih? Apakah memang sudah-sudah memenuhi hasratnya Cia atau gimana? Nah, ini sih, Pak. Agak beda. Oh, agak beda. Oke. Ya, ini kan bentuknya rekomendasi, ya. Ya. Gak apa-apa, kok ini cuma buat heaven aja. Gak serius-serius. Terus ada Captain Marvel. Oke, mungkin yang lain boleh share. Ada yang barusan masuk juga sih, Kak Vivian. Kalau gitu, saya share ulang kali linknya, Pak. Jadi teman-teman yang baru masuk, ada link nih di kolom chat. Teman-teman bisa langsung klik. Nanti kalau diklik munculnya kayak gini. Ini berupa kuis aja, kuis tebak-tebak. Kalau misalnya kamu tuh cocoknya film apa di tahun 2019 yang cocok sama kepribadian kamu. Nah, itu pilihannya gampang banget. Tinggal diklik aja. Misalnya warna favorit, kamu tipenya kayak apa sampai habis gitu. Sampai dream job terakhir. Oke. Silahkan, teman-teman. Ada yang... Tadi sudah Captain Marvel, terus Lain King. Teman-teman yang lain dapat apa nih? Yang baru join. Ini masa 10 orang ya, Pak, di sini. Tapi yang baru jawab 2 orang nih. Yang lainnya kemana nih? Tadi ada yang jawab juga sih. Siapa namanya? Arthur. Dia jawabnya Marvel juga. Arthur sama, kayak Mahesa ya. Sama Captain Marvel. Teman-teman yang lain gimana nih? Iya, Pak. Iya, itu. Judulnya Scary Stories to Tell in the Dark. Oh, baik. Kamu udah pernah lihat itu? Belum. Oke. Kita masuk list list nanti. Iya. Direkomendasikan ya. Kalau ada Netflix-nya, bolehlah dicari-cari tuh. Iya, betul, Pak. Udah libur juga ya. Jadi bisa nonton. Liburnya panjang banget soalnya. Oke, jadi nanti kita juga bakal ada tes kayak gini. Tapi bakal lebih banyak pertanyaannya bukan sesederhana ini. Oh, Aurelia juga sama nih. Aurelia udah pernah nonton, Kak? Scary Stories to Tell in the Dark. Kayaknya aku pernah nonton, tapi lupa. Belum juga. Berarti nanti kita, ini kali ya, Pak. Mabar. Eh, nobar, nobar. Kenapa lagi mabar? Nobar, Pak. Jadi nobar. Teman-teman, sebenarnya kan yang masalah personality itu nggak mesti nanti di bahannya itu bahwa personality itu akan berubah. Akan berubah sesuai dengan perjalanan hidup teman-teman. Jadi, ada teori menyatakan bahwa personality itu adalah bagian dari sesuatu yang diturunkan dari keluarga, tapi bisa dirubah juga dengan adanya faktor lingkungan. Nah, tadi kan ada beberapa tuh, sesuai dengan menurut tes ini, sesuai dengan personality kita, ada beberapa sifat yang mungkin, eh, saya di sini deh kayaknya. Terus yang, eh, tapi ini juga bisa. Jadi, kita milihnya satu. Nah, tadi di tes ini, saya coba pilih lagi kepribadian saya yang berbeda, sesuai dengan tes yang tadi, dan ternyata saya mendapatkan rekomendasi filmnya apa, Kak Fipian? Mau tahu nggak? Mau, 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 Pak. Ini karena saya mungkin kepribadiannya agak horor ya. Aku dikasih joker. Oh, joker. Udah pernah nonton, Pak? Udah pernah dikit-dikit sih, skip-skip gitu. Oh, oke. Teman-teman yang lain nggak apa-apa aja nih, selain, Pak Irwin tadi udah coba nih, ada joker, ada scary stories to tell in the dark, ada kapten Marvel, Lion King. Mungkin ada yang lain nih, yang berbeda dari empat ini. Nah, kita udah lumayan banyak nih di sini. Mungkin karena waktu juga ya, Kak Fipian, jadi kita efisiensi-kan waktu juga, kita efektifkan. Mungkin tes itu bisa dilanjutkan oleh teman-teman, tapi kita coba ke kegiatan berikutnya. Kita langsung ke bagian doa bersama aja dulu ya, ke Pak Fipian ya. Boleh, Pak Fipian? Boleh, silakan. Ya, sebelum kita mulai, baiknya kegiatan kita selalu dimulai dengan doa ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau volunteer nih, dari teman-teman semuanya, satu orang. Atau saya tunjuk nih, kalau nggak ada yang volunteer. Saya tunjuk aja ya, Pak. Boleh, silakan. Kalau kita berdoa, usahakan kita berdoa nggak doa nuntun yang ini ya. Kita doa lah, langsung doa. Artinya teman-teman menyampaikan apa, kita doa langsung sama-sama di situ. Mungkin Kevania nih, saya nggak pernah dengar suaranya Kevania. Kevania mungkin bisa pimpin kita doa hari ini. Halo, Kevania. Doa. Kemarin nih, Kak. Bener-bener kepercayaan itu saja. Iya, betul. Bener-bener kepercayaan masing-masing. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu di sepanjang hari ini. Padahal hari ini, kami berkumpul di tempat ini, ingin mempelajari mengenai personalitif kami untuk rencana kami di masa depan. kiranya Tuhan memberkati acara ini agar dapat membantu kami dalam menentukan masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Kevania. Teman-teman juga terima kasih banyak. Kita sudah berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, selanjutnya nih, kita langsung ke materi ya, Kak Vivian ya? Betul, Pak. Saya persilakan nih kepercayaan. Iya, baik. Teman-teman, materinya tidak terlalu ribet. Kita hanya ingin mengetahui saja sebenarnya personalitif itu apa. Mungkin kata-kata personalitif itu sering kita dengarkan. Kata-kata kepribadian itu sering kita dengarkan. Dimanapun kita berada, itu merupakan sesuatu yang sudah familiar lah di mata kita. Tapi, saya rasa untuk hari ini, kita akan lebih mengkonsepkan sebenarnya menurut teorinya personalitif itu bagaimana dan kira-kira personalitif kita seperti apa. Nah, baik teman-teman, di sini tujuannya sebenarnya untuk mengetahui siapa sih kita dan apa yang kita akan lakukan di masa depan dengan mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Nah, untuk agenda hari ini, kita akan mulai dengan exposure, kita akan melihat bagaimana sih personalitif itu yang sebenarnya. Terus nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kurang jelas, kita bisa diskusikan bersama. Terus, kita juga akan melihat nih teman-teman, video tipe-tipe personaliti menurut 16 jenis personaliti yang ada. Nah, selanjutnya kita akan ada tes ringan terkait personaliti. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih ragu nih dengan dirinya sendiri, sebenarnya saya berada di personaliti bagaimana ya? Kira-kira saya orangnya seperti apa ya? Nanti di tes ini akan mengarahkan teman-teman untuk melihat dari 16 jenis personaliti secara umum, kira-kira teman berada di bagan seperti apa? Nah, selanjutnya dari hasil tes itu, kita akan ada sharing session. Nah, tesnya ini sebenarnya membutuhkan waktu 12 menit, tapi kan ada biasa kendala dan sebagainya. Kita akan lihat saja perjalanannya, teman-teman. Baik, silakan dilanjutkan, Kapivian. Oke, nah pada dasarnya teman-teman, kepribadian itu adalah keseluruhan cara seorang individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Ini menurut Gordon ya, Gordon Alport. Jadi, teman-teman itu mempunyai kepribadian menentukan bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kadang ada orang yang sangat kalem, dikatakan kepribadiannya kalem. Atau ada orang yang pemalu, dikatakan kepribadiannya pemalu. Justru sebaliknya nih, ada orang yang supel, dikatakan kepribadiannya supel. Apakah seperti itu? Itu bisa jadi indikasi. Jadi, kadang ada beberapa orang menyampaikan bahwa kepribadian itu diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang. Apa yang kita lakukan? Misalnya, saya sudah tahu nih beberapa anak yang sudah datang secara langsung bertemu dengan saya. Saya sangat ingat kepribadian dari Vivian. Vivian Wong ya, Vivian Wong. Dia sangat pemalu, dia masih belum terbuka. Nah, apakah bentuk kepribadiannya Vivian seperti itu? Bisa jadi iya, bisa jadi karena memang itu baru ketemu. Nah, makanya nanti akan dilihat juga bahwa kepribadian itu adalah sesuatu yang menonjol. Jadi, ada banyak jenis-jenis sifat, sifat ya, sifat yang bisa menunjukkan kepribadian kita, tapi ada salah satu yang menonjol. Nah, menurut Alport juga bahwa kepribadian ini merupakan sesuatu yang dapat berubah, teman-teman. Seperti yang saya sempat sampaikan, bahwa perjalanan hidup kita membuat kita semakin matang. Apakah memang benar? Nah, benarnya adalah jika kita melewati perjalanan hidup ini sesuai dengan yang seharusnya, yang membuat kita matang. Matang dalam segi apa? Pengetahuan mungkin, perasaan mungkin, atau dorongan laluri kita. Jadi, ini akan berubah ya teman-teman. Kepribadian itu akan berubah, dari anak kecil jadi dewasa, itu akan lebih dimatangkan, jika melewati proses hidup yang sebenarnya. Baik, silakan dilanjutkan, Kapibian. Nah, ini ada dua pengelompokan kepribadian, berdasarkan bagaimana manusia memperoleh gairahnya. Ini pertama kali dicetuskan oleh Kajung, 1920 dalam bukunya Psikologi Setaipen. Nah, teman-teman, mungkin sering banget ya, mendengar saya extrovert, saya introvert, saya orangnya pendiam, saya orangnya murung, saya orangnya suka bereaksi dengan orang lain, saya orangnya suka bersosialisasi. Itu adalah tipe, dua tipe utama yang sering teman-teman dapatkan untuk memperoleh gairahnya. Nah, kalau misalnya saya ditanya, kepribadian mau apa? Pada dasarnya kan kita menjawab, saya extrovert, saya introvert. Seperti itu. Tapi sebenarnya, kepribadian itu banyak. Kita coba mengulas nih. Extrovert. Orang-orang yang suka berinteraksi, orang-orang yang suka bersosialisasi, orang-orang yang mendapatkan gairahnya karena adanya orang lain, orang-orang yang gembira pada saat berkumpul, nah, itu biasanya identik dengan extrovert. Bagaimana dengan introvert? Nah, introvert ini biasanya orang-orang yang mendapatkan gairah lewat penyendirian. Dia akan bersemangat dengan mengetahui dirinya sendiri, dia akan bersemangat dengan lebih peduli kepada dirinya sendiri. Nah, Pak, bagaimana kalau saya kadang extrovert, kadang introvert, makanya ada yang namanya ambiversi, teman-teman. Nah, karena menurut Kak Jung, tidak semuanya orang itu akan berada pada masa yang sama-tetap sama pada momen-momen setap sama untuk momen yang sama juga. Artinya, tidak selamanya extrovert terus, tidak selamanya introvert terus. Tapi ada momen mereka akan menggabungkan keduanya. Cuman, ada yang lebih unggul. Kadang extrovertnya lebih unggul daripada introvertnya, kadang introvertnya lebih unggul daripada extrovertnya. Pak, kalau saya dua-duanya gimana? Ambiversi berarti. Artinya mungkin seperti ini. Orang-orang sebenarnya itu extrovert. Dia akan bergaul, dia akan suka bersosialisasi pada saat dia sudah mengenal lebih dalam. Tapi, pada saat mereka baru mengenal, dia akan lebih introvert. Dia akan pendiam, dia akan lebih mengenal dulu. Nah, pada saat sudah mengenal, dia akan lebih explore untuk orang-orang itu. Jadi, itu dikatakan ambiversi. Nah, istilah ini sering kita dengar ya, teman-teman. Ada extrovert, introvert. Kalau extrovert lebih ke bersosialisasi, lebih ke orang lain, lebih suka berinteraksi dengan orang lain. Kalau introvert suka menyendiri, suka pada dirinya sendiri. Tapi, sebenarnya, kedua ini adalah kepribadian yang tidak mesti harus sama terus selama sepanjang hidup kita. Kadang kita ada momennya, dari extrovert jadi introvert, begitu pun sebaliknya. Boleh dilanjutkan, Pak Vivian. Nah, ini menurut Elisabeth, Syamsu Yusuf 2003, sempat mengulas tentang bagaimana sih ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Tadi itu berdasarkan bagaimana caranya kita mendapatkan gairah ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa kamu kepribadiannya sehat, kamu kepribadiannya tidak sehat. Yang sehat itu seperti apa? Sehat itu, yang pertama, kita mampu menilai diri sendiri secara realistis. Jangan lebay. Jangan orangnya tidak mampu tapi mengatakan, saya mampu misalnya ya. Terus, mampu menilai situasi secara realistis. Tidak bolehlah kita selalu subjektif, tapi kita betul-betul harus realistik dengan keadaan. Terus, kita mampu menilai prestasi, menerima tanggung jawab, mandiri, dapat mengontrol emosi dengan baik, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada keluar. Nah, tadi ada dikatakan bahwa estropet itu bisa jadi kepribadiannya sehat. Tapi, jangan sampai dia hiperaktif. Nanti akan kita bahas di kepribadian tidak sehat. Nah, terus penerimaan sosial, kita bisa menerima orang lain dengan baik, kita bisa beradaptasi dengan baik, terus memiliki filsafat hidup, artinya pegangan hidup ya, agama yang baik, terus kita selalu berbahagia, itulah dikatakan kepribadian yang sehat. Nah, sedangkan kepribadian tidak sehat, mudah marah. Jadi, kalau kita cepat marah, artinya itu tidak sehat, teman-teman. Orang yang cepat marah, pasti emosinya tidak terkontrol dan itu tidak sehat, akan membawa. Walaupun sebenarnya, ini adalah sifat, tapi akan membawa kepada diri kita untuk tidak sehat. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Orang yang selalu khawatir dan cemas, akan stres. Stres itu sakit kepala, sakit kepala, itu depresi dan sebagainya sakit dia. Begitupun dengan merasa tertekan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bersikap kejam, atau senang mengganggu orang lain. Nah, kalau kita kejam dan senang mengganggu orang lain, itu akan mempengaruhi emosi kita, akan mempengaruhi jiwa kita, dan kita tidak sehat deh pastinya, kalau kayak gitu. Nah, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang, misalnya ada yang sering merokok, dan itu menyimpangkan, kalau menurut kita merokok, itu kan tidak sehat memang. Nah, kalau kita merokok terus, itu kan kepribadiannya, artinya tidak sehat. Terus kita tidak bisa beralih dari situ, tidak bisa beralih dari rokok, tidak sehatlah kitanya. Paru-paru kita rusak, dan jiwa kita pun rusak. Kebiasaan berbohong. Berbohong itu juga akan mempengaruhi kesehatan, teman-teman. Karena tidak enak rasanya, kalau kita tidak berbohong, dan setiap hari mungkin kita lakukan, dan itu saya rasa kurang baiklah buat hidup kita. Nah, ini ada hiperaktif, bersikap memusuhi. Memusuhi ini perlu kita garis bawahi, karena kalau kita memusuhi orang lain, artinya kita akan selalu berpikir yang tidak baik kepada orang lain, dan itu, apalagi terhadap otoritas, terhadap aturan-aturan, itu akan membuat kekecewaan pada diri kita sendiri. Nah, kita memusuhi aturan yang dikeluarkan oleh DPR misalnya, mana mungkin kita mau ubah aturan DPR. Jadi, menyiksa diri sendiri saja. Senang mengkritik, mencemooh, sulit tidur. Apalagi kalau kita sulit tidur, itu kan tidak sehat banget. Kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing kepala, itu juga tidak sehat. Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama, orang yang tidak berpegang teguh sama agama, itu dianggap juga tidak sehat, karena agama itu di mana-mana, semua agama mengajarkan sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik. Nah, pesimis dalam menghadapi kehidupan, itu juga jangan, teman-teman, kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat menjalani kehidupan. Kurang bergairah. Nah, kalau kurang gairah kan kita loyo terus ya, jadinya nanti generasi rebahan. Generasi rebahan kan otot-ototnya tidak jalan, makanannya tidak dicerna dengan baik, tidak ada metabolisme yang baik, makanya dikatakan tidak sehat. Nah, masih banyak sekali sebenarnya teman-teman kepribadian sehat maupun tidak sehat, tapi itu tergantung teman-teman mentafsirkannya seperti apa, ini adalah gambaran yang diberikan oleh Elisabeth menurut Samsu Yusuf dia 2003. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan saja bertanya. Nah, boleh dilanjutkan Kak Vivian? Nah, tadi sampat di awal saya sampaikan bahwa apa sih sebenarnya faktor penentu kepribadian? Pada dasarnya kepribadian kita ditentukan oleh faktor keturunan. Dari mana kita lahir? Siapa yang melahirkan kita? DNA kita di mana? Darah kita asalnya dari mana? Orang tua kita sifatnya bagaimana misalnya? Ada orang yang orang tuanya pemalu, dia juga ikut pemalu, walaupun ada juga yang tidak, karena itu mungkin faktor lingkungan. Nah, faktor keturunan itu merupakan awal dari penentu kepribadian kita. Kita tidak bisa beraktifitas bersifat apa-apa tanpa ajaran dari keluarga kita, tanpa turunan dari silsilah kehidupan kita yang ada di keluarga kita. Nah, selanjutnya yang paling menentukan juga adalah faktor lingkungan. Setelah kita berada di dalam keluarga, kita biasanya akan dirubah dengan keadaan yang ada di lingkungan kita. Kita, misalnya di keluarga kita itu pendiam, tapi karena kita bergaul dengan orang-orang yang riang dan sebagainya, kita akan ikut itu, dan itu memang sudah wajar teman-teman, bahwa faktor penentu kepribadian itu, selain keturunan, itu paling fokus juga pada lingkungan kita. Jadi, teman-teman, kalau ingin menentukan kepribadiannya, boleh mungkin dari keluarganya seperti apa, kita bisa ngikut di situ, boleh juga. Teman-teman berada di lingkungan seperti apa, apakah lingkungannya sehat atau tidak sehat. Sehingga itu menentukan kepribadian kita masing-masing. Coba dilanjutkan lagi kah, Vivian? Nah, pembentukan kepribadian. Nah, pembentukan kepribadian ini menurut George Herbert Mead, ada namanya role teori. Teori peran, teman-teman. Menurutnya, ada tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh manusia, melalui peran-peran yang harus dijalankan. Pertama, tahap persiapan. Pada saat kita lahir ke dunia, artinya kan kita hanya mengenal orang tua kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita, dan sebagainya yang ada di dalam keluarga kita. Nah, pada tahap inilah adalah tahap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Diajarin oleh orang tua, sebenarnya saya ini siapa, saya harus ngapain, saya harus melakukan yang baik seperti apa, itu adalah ajaran-ajaran yang ada di lingkungan pertama keluarga kita. Selanjutnya, ada tahap meniru. Nah, setelah tahap persiapan, kita akan meniru. Anak-anak kan biasa suka meniru ya, kita bersiul, dia ikut bersiul, kita makan pakai sendok dengan menggunakan tangan kanan, dia pun ikut seperti itu. Nah, di sini anak mulai mengenal lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dia mulai bermain dengan teman-temannya, melihat teman-teman bersepeda, jatuh, merasakan sakit, terbentur, sakit, dan sebagainya, itu adalah tahap meniru yang menimbulkan reaksi pada dirinya sendiri. Selanjutnya, nah, ini adalah tahap siap bertindak. Setelah kita meniru, kita akan masuk di game stack-nya, teman-teman. Nah, anak-anak kan biasa seperti itu, setelah dia menuju sekolah ya, dia akan mulai bertindak, di mana mereka sudah berinteraksi dengan teman sebayanya untuk bersosialisasi, mereka sudah bercakap dengan baik, mereka sudah bermain lepas dengan baik, mereka sudah menentukan tempat bermain, anak juga mulai memahami norma yang berlaku di luar lingkungan keluarganya. Artinya, mereka sudah mengetahui mana yang dianggap benar dan mana yang tidak benar menurut aturan-aturan yang ada di lingkungannya, atau komunitasnya, atau lingkungan pertemanannya. Nah, selanjutnya adalah tahap terakhir, tahap penerimaan norma kolektif. Di sini, anak mencapai proses pendewasaan. Kita mungkin sudah masuk SMP, SMA, di mana anak mampu memahami peran yang seharusnya dilakukan di masyarakat. Nah, di SMA kalau muslim, misalnya sudah ada yang ikut remaja masjid, kalau misalnya kita yang kristiani, sudah ada yang ikut, apa namanya, sudah ada ikut kegiatan-kegiatan di gereja. Kalau Hindu, kita ada yang sudah bisa berdharma wacana. Terus, teman-teman yang lain juga, Buddhis mungkin sudah ada yang bisa memimpin di acara-acara kegamaannya. Dia sudah menentukan, dia sudah bisa menentukan perannya yang seharusnya yang ada di dalam masyarakat. Saya anak remaja, jadi saya ikut remaja masjid, saya membantu orang-orang di masjid, saya membantu orang-orang di gereja, seperti itu teman-teman. Sudah ada, sudah ada norma-norma yang kita kenal, sudah ada norma-norma yang kita terima, sehingga menentukan peran kita yang seharusnya dilakukan di masyarakat. Itu adalah pembentukan kepribadian, teman-teman. Jadi tadi ada tahap pengenalan, preparation, ada tahap peniruan, ada tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif. Selanjutnya, Kak Vivian. Nah, apa sih unsur-unsur kepribadian itu? Orang biasa menyatakan bahwa kepribadian itu terdiri dari apa saja? Apa yang menentukan orang berbeda dengan orang lain? Yang pertama, ini menurut Kuncara Ninggrat ya, pengetahuan. Orang yang semakin banyak pengetahuan, akan semakin dewasa, akan semakin hati-hati, akan semakin bijaksana, akan semakin baik dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan ke depannya, mengambil rencana hidup yang baik, dalam bertutur kata, dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya mereka sampaikan. Itu pengetahuan. Kemudian, selanjutnya, nah, perasaan. Orang yang semakin pribadinya mateng, itu perasaannya juga semakin mateng juga. Kenapa? Mereka sudah bisa menilai mana yang positif, mana yang negatif, mana yang perlu diberikan respon yang positif, mana yang perlu diberikan respon yang negatif. Mereka sudah bisa mempunyai penilaian yang subjektif terhadap setiap manusia. Nah, mereka juga memiliki persepsi yang berbeda-beda, mereka dengan perasaan ini, kadang kan kalau kita berteman, kadang kalau misalnya teman kita jahat, ada yang bilang, oh, tidak ada perasaannya sama sekali gitu kan. Nah, itulah. Semakin kita dewasa, harusnya semakin perasaan kita itu semakin tertata dengan baik. Itu unsur kedua. Nah, unsur ketiga adalah dorongan naluri. Nah, teman-teman, unsur yang ketiga ini merupakan apa sih sebenarnya yang menjadi gairah kita untuk melakukan sebuah aktivitas atau reaksi misalnya. Nah, setiap dorongan naluri sebagai perwujudan dari keinginan manusia untuk menanggapi rangsangan tersebut. Misalnya, kalau naluri kita adalah naluri penolong, kepribadian kita adalah kepribadian penolong, ini bagian dari kepribadian ya, sorry. Kalau naluri kita adalah naluri penolong, melihat orang yang sudah kesusahan, itu akan langsung menolong. Nah, extroport misalnya. Oh, kita nalurinya adalah suka menolong. Nah, tanpa disuruh pun kalau kita sudah melihat orang kesusahan, itu langsung terangsang untuk memberikan respon pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi, ada tiga, teman-teman, unsur dari kepribadian. Ada pengetahuan, semakin matang kita, semakin bagus pengetahuan kita, kepribadian juga kita akan semakin matang. Yang kedua adalah perasaan. Semakin matang kita, kepribadian kita juga terhadap perasaan juga akan semakin matang. Dorongan naluri. Kita akan terlatih dalam kehidupan kita, mau dari lingkungan keluarga, maupun lingkungan sekitar kita, itu akan membentuk dorongan kita. Walaupun misalnya ada memang orang tidak dikasih dorongan sama sekali, tapi memang dari hatinya, hatinya ini sudah menentukan bahwa saya ini orangnya suka membantu. Jadi, tanpa dikasih dorongan sendiri untuk menolong, dia akan terdorong. Selanjutnya, Kak Fian. Nah, Pak, itu kan ada beberapa gambaran terkait kepribadian. Kira-kira kalau saya ingin mengetahui kepribadian saya, itu bagaimana ya? Nah, itu namanya identifikasi kepribadian. Nah, yang sering digunakan untuk identifikasi kepribadian, yang juga akan kita gunakan melalui online text hari ini adalah Meyer Breaks Type Indicator. Di sini ada 16 tipe indikator dari 4 karakteristik yang berlawanan, yang mana itu ada extrovert, introvert, sensitif atau intuitif, pemikir atau perasa, dan memahami atau menilai. Nah, teman-teman tidak mungkin dalam sebuah tes itu akan memberikan gambaran secara gamblang betul bahwa itu adalah diri teman-teman, itu tidak mungkin. Tapi setidaknya dengan mengikuti tes ini, kita akan memberikan gambaran dasar, gambaran pertama bahwa kita itu seperti ini. Nah, Meyer Breaks Type Indicator ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Misalnya, Apple Computer, AT&T, Citigroup, GE juga menggunakan identifikasi kepribadian ini. Bahkan, angkatan bersenjata dari Amerika Serikat juga menggunakan tes untuk menentukan kepribadian berdasarkan Meyer Breaks ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga yang, boleh KPPN dilanjutkan. Nah, ada juga model lima besar. Nah, model lima besar ini menyampaikan bahwa Meyer Breaks ini kurang memiliki bukti pendukung yang valid. Karena katanya kepribadian itu tidak menunjukkan kita secara umum. Nah, dari lima besar ini disampaikan bahwa faktor lima besar yang mencakup ekstraversi, mudah akut dan bersepakat, sifat berhati-hati, stabilitas emosi, terbuka terhadap hal-hal baru, itu yang akan dilihat oleh model lima besar ini. Nah, mereka menyampaikan bahwa lima dimensi ini ada dalam tiap manusia. Jadi, tidak mesti mereka ekstraversi semua, enggak. Tapi, lima besar ini ada dalam diri tiap manusia. Namun, hanya satu dimensi yang mendominasi. Akhirnya misalnya, ekstraversi ini lebih besar daripada sifat berhati-hatinya seperti itu, teman-teman. Ini pembaharuan, bukan ya, pendukung dari model yang tadi, Meyer Briggs, bahwa tidak semua manusia hanya memiliki satu kepribadian. Karena tadi dikatakan juga oleh Alport bahwa kepribadian akan tumbuh, akan berubah sesuai dengan mereka berinteraksi di lingkungan seperti apa. Boleh dilanjutkan lagi, Kak Vivian. Nah, ini yang tiba waktunya untuk kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya personality kita, sehingga kita bisa mengetahui juga apa yang perlu kita lakukan sesuai dengan diri kita masing-masing. Nanti saya coba bagikan link-nya ya, teman-teman. Nanti yang perlu teman-teman lakukan adalah kita baca dulu, kita baca dulu kira-kira instruksinya seperti apa. Kalau tidak salah ingat sih instruksinya itu kita membutuhkan waktu kurang lebih 12 menit. Nanti sambil kita tes, Kak Vivian bisa Kak Vivian bisa memberikan video, video pengantarlah. Nah, terus kita nanti klik, kita mengklik link yang sudah diberikan, terus kita lihat kepribadian kita di mana Halo teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran, Kak. Oh, berarti dari, oke, berarti dari Pak Erwin-nya ya. Enggak, sepertinya Pak Erwin yang koneksinya terputus. Tunggu ya, teman-teman. Saya bagikan nih untuk link test-nya, test MBTI-nya. Oke, itu bentar ya. Nah, teman-teman nanti saya sambil putarkan video juga. Teman-teman, link-nya sudah ada di kolom chat ya, sudah bisa diklik sambil mengerjakan, mungkin saya putar video sambil menunggu Pak Erwin juga. Teman-teman sudah bisa langsung mengerjakan kok. Tunggu sebentar, saya share screen nih, teman-teman bakal tampilannya seperti apa kalau misalnya. Jadi, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi, MBTI itu adalah test personality, nanti tinggal klik ikuti test. Terus, bakal muncul instruksi memerlukan waktu kurang dari 12 menit. Jawab dengan jujur, bahkan jika Anda tidak menyukai jawabannya, cobalah untuk tidak memilih jawaban netral. Jadi, kalau misalnya setuju, saya tidak setuju banget nih, benarannya makin gede. Kalau netral ini berarti, setuju banget yang ini berarti, ini setuju aja. Terus, biasanya sih, kalau makin setuju kan makin ke kiri, makin tidak setuju makin ke kanan, seperti itu. Nanti kalau teman-teman jawab, tolong dijawab dengan jujur, nanti bakal makan waktu 12 menit. Jadi, teman-teman, tolong konsentrasi saja isinya. Sampai saja, ini bukan, tidak ada penilaiannya, ini hanya tes kepribadian saja ya, teman-teman. Pak Erwin sudah masuk? Belum sepertinya. Teman-teman, gimana, Kak? Ada kendala? Atau sudah mulai ini? Sudah mulai tes? Kalau sudah mulai tes, info ya. Ada yang sudah mulai tes? Saya, Kak. Oh, Saca, enggak bisa klik link. Oh, saya bagi di grup WA ya, sebentar. Sebentar ya, Saca, saya bagi di grup WA. Teman-teman, kalau ada kendala dalam mengerjakan tesnya, nanti info ke saya. Saya bagi dulu linknya ke Saca. Teman-teman juga sambil menunggu, saya ada petar video. untuk teman-teman ya. Mungkin bisa nonton video dulu sambil menunggu mengerjakan kedengaran. The concept of personality is something which has always fascinated the psychology community. What makes us who we are? Why do some people behave and act in certain ways? How is our personality different from the people around us? In a previous video, we talked about the Myers-Briggs test. If you haven't already watched this video, you can check it out after watching this video. But in this video, we'll take a closer look at the Myers-Briggs test, a method of sorting and categorizing different personalities. Curious about what personality type you identify with? Let's take a closer look at each possible result on this famous test. ISTJ, the inspector. The first result is known as the inspector. The letters in this result stand for introverted, sensing, thinking, and judging. These people are serious and highly logical. They might even be intimidating to some people because they tend to be very serious and formal. But overall, ISTJ individuals are proper, calm, and traditional. Funnily enough, these people are often misunderstood, perhaps because they often seem very serious. In reality, they value social responsibility and are very ethical. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find... INFJ, the counselor. Next, we have the counselors, who often have a unique outlook on life because they always look deeper than what's happening on the surface. The letters in this result stand for introverted, feeling, and judging with the N representing intuition. Also known as the advocate, these people are generally seen as diplomats. These people are usually very creative with the ability to view concepts in a much deeper way than others. And they never accept things at face value. Sometimes, other people see INFJ types as a little eccentric. INTJ, the mastermind. INTJ types are seriously deep thinkers. A more traditional introvert type, these individuals tend to work better alone and can comfortably handle long periods of time without any human contact. The letters in this result stand for introverted, thinking, judging, and intuition. These individuals love to develop elaborate strategies. And they hate it when things don't go according to their carefully laid out plans. ENFJ, the giver. Our next personality type is famous for helping others. These people are often extremely ethical and highly idealistic. They love to connect with others and flex their charismatic muscles. The letters in this result stand for extroverted, intuition, feeling, and judging. These people trust their gut instinct and intuition more than most and sometimes get a little disconnected from the real world around them because of it. ENFJ types constantly have one eye on the future for better or for worse. ISTP, the craftsman. This is probably one of the hardest personality types to spot. They're also famous for being very hands-on. They keep their cards held very close to their chests and don't give away too much about their inner feelings and motives. People have a hard time figuring out ISTP types. The letters in this result represent introverted, sensing, thinking, and perceiving. Sometimes, these individuals suddenly act with great spontaneity, thoroughly surprising those around them. Often, ISTP types secretly want to be a lot more wild than they allow themselves to be. ESFJ, the provider. When most people think about what the word extrovert means, ESFJ individuals are the ones that come to mind. They don't just excel when it comes to social interaction. They crave it. They love being in the spotlight, but they're also committed to helping those in need. The letters in this result stand for extroverted, sensing, feeling, and judging. If you're at a party, ESFJ types are the ones getting all the attention. They probably helped organize the event too. Out of all the personality types, these individuals are the easiest to spot. And they're quite common as well, making up roughly 12% of the population. INFP, the idealist. These introverts are usually pretty superstitious, seeing signs and symbols everywhere in daily life. They prefer to be alone, where they can contemplate the deeper meaning of life. They are extremely imaginative, often diving deep into their own fantasies and dreams. The letters of this result represent introversion, intuition, feeling, and perception. These people are seriously reluctant to talk about themselves, especially with strangers. On the other hand, they're more willing to spend time with those who have similar values. ESPF, the performer. Tons of actors are ESPF types. These individuals don't just enjoy being in the spotlight. They thrive in these situations. They're usually very good at capturing our attention and can hold down an interesting conversation for hours on end. The letters of this result stand for extroverted, sensing, perceiving, and feeling. Apart from being great performers, ESPF types genuinely care about the well-being of others and are extremely friendly. ENFP, the champion. This personality type is a born winner. They dance to the beat of their own drum and carve their own path in life. If these people don't have the chance to fully express their individualism and unique goals, they won't be very happy. They're also very sociable, and they love spending time with others and forging real connections. The letters in this result stand for extroverted, intuition, feeling, and perception. These people are guided by their feelings, but are extremely thoughtful and insightful. ESTP, the doer. These folks are all about getting their hands dirty and enjoying personal freedom in everyday life. They don't like rules, and they won't let little obstacles hold them back from experiencing all that life has to offer. These individuals don't worry about abstract ideas, and will instead focus on the here and now. ESTP stands for extroverted, sensing, thinking, and perception. These types tend to make decisions without hesitating, which may or may not land them in trouble. ESTJ, the supervisor. These are some of the most organized people you'll ever meet. ESTJ types are often strong believers in traditional values, and they always try to do what's right. As natural-born leaders, these individuals try to look out for everyone else around them. Out of all the personality types, these people often give the best advice and guidance. ESTJ stands for extroversion, sensing, thinking, and judging. These individuals love a challenge. ENTJ, the commander. These people also thrive in leadership positions, and that's partly because they're both logical and intuitive. In many ways, this personality type enjoys the best of both worlds, thinking deeply about their problems while still being extroverted. ENTJ stands for extroverted, intuitive, thinking, and judging. These individuals are capable of making quick decisions, and they're often correct in their judgment. INTP, the thinker. These individuals are often responsible for brilliant, innovative new theories. Understanding logic is second nature to INTP types, and they can spot things that others miss. Never attempt to lie to an INTP type. They'll see right through it. Give them an outlet for their high energy and creative intelligence, and there's no telling what they'll accomplish. INTP stands for introverted, intuitive, thinking, and perceptive. The little mundane details tend to bore INTP types. ISFJ, the nurturer. These are some of the most helpful people you'll ever meet. ISFJ have hearts of gold, and they're always willing to help those in need. These people usually radiate positivity and warmth. ISFJ stands for introverted, sensing, feeling, and judging. People love being around these personality types, not just because they're helpful, but because they bring out the very best in those around them. ENTP, the visionary. Honestly, you'll probably never even meet someone who is an ENTP type. These people are completely rare, and they often show up to completely revolutionize the world. Their personality is something of a contradiction. While they're extroverted, they also hate meaningless conversations, and like to get straight to the point. They also love to play the devil's advocate, and they never shy away from a debate. ENTP stands for extroverted, intuitive, thinking, and perceptive. Of all the personality types, these individuals often have the deepest understanding of even the most complex concepts and theories. ISFP, the composer. Here's another personality type that might seem like a contradiction. At first glance, these people don't seem introverted at all. Although these individuals are warm and friendly, they also like doing their own thing and exploring their own personal goals in life. These introverts understand that meeting new people can teach them new things, so they're much more charismatic than other introverts. ISFP stands for introverted, sensing, feeling, and perceiving. These people love experiencing new things. They're also known for being talented artists. Sometimes they struggle with self-esteem issues. So there you have it. All 16 personality types fully explained. Who knows? Maybe you'll be able to classify people you meet based on what you've learned in this video. But remember, some personality types are harder to spot than others, and it's never a good idea to jump to conclusions. If you enjoyed this video, be sure to like and subscribe, and please let us subscribe in the comments below. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan nih masing-masing tipenya ya Pak Erwin ya. Iya betul sekali. Soalnya saya jelas ya Kak Vivian ya. Iya jelas Pak. Iya sorry tadi teman-teman saya sempat keluar karena jaringan ya. Wajarlah. Nah itu tadi ada 16 tipe-tipe kepribadian kita teman-teman. Kira-kira teman-teman berada di bagian mana nih? Nah tadi sempat ya Kak Vivian share link ya. Iya betul Pak sudah di share. Nah kalau begitu saya coba share juga kepada teman-teman. Nah kira-kira pada saat mungkin sudah ada yang tes, kayaknya tadi saya baca kolom chat ini ada yang sudah tes nih Mahesa. Tapi saya coba share dulu sebelum teman-teman, oke boleh saya diberikan ini akses buat share screen. Sudah Pak. Oke. Nah teman-teman pada saat teman-teman membuka, nah kan yang keluar ini ya teman-teman ya, yang keluar tes kepribadian. Nah mungkin sudah ada yang tes nih, tapi coba kita lihat dulu bahwa tes ini memerlukan waktu kurang lebih 12 menit teman-teman. Nah kita diharapkan untuk menjawab dengan jujur, bahkan jika Anda tidak menyukai jawabannya. Kalau tidak menyukai bilang saya tidak gitu loh. Kalau suka bilang saya, oke saya suka misalnya. Cobalah untuk tidak memilih jawaban netral. Usahakan teman-teman tidak memilih di tengah, karena di tengah itu kan abu-abu ya, kita nggak bisa memberikan, apa namanya, kepastian. Jadi cobalah untuk tidak memilih yang di tengah, usahakan yang di ujung-ujung semua pada saat melakukan tes ini. Nah nanti teman-teman ini akan ada tesnya langsung. Ada beberapa, memang kita kurang lebih membutuhkan 12 menit. Nah apa yang akan kita dapatkan teman-teman berdasarkan hasil dari tes kepribadian ini, ini ada beberapa tipe sesuai dengan yang dijelaskan tadi oleh video yang kita sudah lihat semuanya. Ini ada 16 tipe kepribadian teman-teman. Ada tipe analis itu seperti apa, arsitek, ahli logika, ini akan dilihat semua teman-teman. Jadi, berdasarkan hasil tesnya, teman-teman akan keluar tipe kepribadiannya seperti apa. Baiklah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Tadi sudah, teman-teman sudah pada ikut ya, sudah pada ikut tesnya ya. Ada yang sudah, Pak Mahesa katanya sudah selesai, Pak. Oke, kalau yang lain gimana? Masih sementara. Oke. Oke, masih sementara kerja. Kalau begitu, udah saja juga. Kalau begitu, coba deh Mahesa share dulu. Apa hasil kepribadian dari Mahesa berdasarkan tes dari MyerBate Study? Mahesa mungkin bisa share screen atau on mic? Boleh share screen sekalian coba dijelaskan kira-kira tipe kepribadiannya Mahesa seperti apa nanti saya tanya-tanya. Karena hasilnya itu akan ada ini, Kak Vivian. Akan ada berapa persen dia nitrovert, berapa persen dia extrovert, seperti itu. Coba dilihat dulu, Mahesa. Saca juga sudah ya. Oke, Saca sudah. Oke, ini Mahesa lagi share screen nih. Wow, komandan. Mahesa ternyata komandan nih. Saya dapat ini, Kak. Kemandan INTJ. Oke, boleh. INTJ, oke. Dia lebih banyak ke extrovert. Kamu memang sering bersosialisasi, berinteraksi secara sosial ya, Mahesa ya? Iya, Pak. Oke. Kamu orangnya lebih visioner. Artinya kamu mempunyai tujuan yang nyata, yang betul-betul kamu sudah tentukan sendiri daripada mengikuti hal-hal yang realistik. Seperti itu ya. Kamu lebih rasional daripada, kamu lebih berpikir untuk melakukan sesuatu daripada melakukannya dengan emosi. Semua sesuatu kamu pikirkan terlebih dahulu. Gitu ya, dari sifatnya ya. Iya. Nah, secara taktik, kamu lebih suka terencana daripada melakukan improvisasi. Misalnya, tiba masa, tiba akal, kamu nggak suka seperti itu. Tapi kamu lebih suka merencanakan dari awal. Gitu ya? Udah benar nggak, Mahesa? Iya, karena saya suka planning. Oke. Terus kamu... Saya tulis, besok share saat ini. Oke, betul sekali. Terus identitasnya kamu lebih tegas orangnya? Kamu lebih tegas daripada waspada. Jadi, kalau ada masalah, ada kejadian di kamu, kamu harus menyelesaikannya secara sendiri. Jangan terlalu banyak berpikir, nggak bisa terlalu banyak waspada. Kamu orang seperti itu ya? Lebih tegas gitu. Ini mungkin masih dipertanyakan. Oke, bagian kamu masih ada kewaspadaan sedikit ya. Bagian itu masih oke. Nggak apa-apa. Kita coba lihat bagaimana sih kepribadian komandan yang ada pada Mahesa. Nah, waktu Anda terbatas. Jadi, jangan dihabiskan dengan menjalani kehidupan orang lain. Oke. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu menjalani hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang menenggelamkan suara batin Anda. Dan yang paling penting adalah memiliki keberbandian untuk mengikuti hati dan firasat Anda. Bagaimanapun, keduanya sudah tahu Anda sebenarnya ingin menjadi apa yang lain tidak penting. Artinya, kamu memang harus fokus pada dirimu sendiri bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah benar menurut strategi-strategi yang sudah kamu kerjakan. Itu menurut Steve Jobs ya. Komandan dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Kamu kalau ikut organisasi suka memimpin nggak? Suka jadi ketua OSI, suka jadi ketua panitia atau gimana? Saya ketua MPK dulu. Oh, keren. Berarti setidaknya 16 personality ini lebih, sudah menggambarkan dirinya Mahesa ya? Udahlah ya, kalau dibilang 100% nggak mungkin lah, karena kan kepribadian manusia nggak bisa nebak 100%. Tapi kalau 85% kira-kira bisa nggak menggambarkan Mahesa itu? Dirinya seperti apa? Iya, tidak bisa dapat Pak, 85%. Oke, jadi nanti apa yang perlu Mahesa lakukan? Ini hasilnya disimpan ya Mahesa, karena ini bagian dari jernihnya Mahesa nanti, yang profesional jernih. Jadi Mahesa nanti akan menyampaikan apa sih tipe kepribadiannya Mahesa menurut hasil tesnya, walaupun ada beberapa pembaruan-pembaruan atau ada beberapa penyesuaian yang mungkin Mahesa harus lakukan. Atau harus perbaiki di hasil tes seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Komandan. Nah, kenapa kita menentukan seperti itu? Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Kenapa kita menentukan seperti itu? Komandan kan artinya pemimpin ya Mahesa ya. Jadi untuk menentukan dream jobnya nanti itu ketahuan, bahwa kalau saya ingin kerja, saya harus kerja di pekerjaan yang bisa memberikan saya kesempatan untuk memimpin tim. Misalnya apa? Misalnya saya di manajer, manajer pemasaran, itu kan ada timnya. Walaupun timnya kecil, tetapi dia bisa memimpin. Karena pribadinya adalah orang yang mempunyai rencana yang baik, orang yang visionernya baik. Jadi bisa memimpin orang lain dengan baik. Nah, ada juga kepribadiannya yang mungkin mengikut ke orang atau dia memang pekerja. Tidak terlalu suka berpikir, tapi dia melakukan apa yang diminta. Nah, kita coba lihat nih dari sisi yang berbeda. Silakan Saca. Saca masih ada? Ada, tapi saya maksudnya disuruh share screen. Boleh. Bisa, tidak bisa share screen karena Zoom yang ini belum saya join. Oke, kalau begitu aktifkan videonya mungkin Saca. Kita ngobrol-ngobrol terkait kepribadiannya Saca. Oke, silakan mungkin Saca boleh di spotlight dulu, Kak. Spotlight bersama mungkin ya. Sama Saca gitu. Oke, ada Prisky lah juga. Boleh Saca sambil menunggu Kak Vivian buat spotlight juga, silakan coba cerita nih bagaimana kepribadian Saca menurut hasil tesnya. Mukanya diperlihatkan lah Saca. Tidak, setengah mau. Oh, setengah mau. Hasil tes kok itu tadi sama kayak punyanya, siapa tadi itu? Mahesa. Iya, sama. Tapi ini kan saya tes yang kedua, saya dulu-dulu pernah tes, tapi hasilnya beda. Cuma saya lupa apa hasilnya. Cuma yang sekarang itu sama kayak punyanya Mahesa. Tapi bagaimana menurut Saca dengan hasil tes yang sekarang, itu sudah bisa menggambarkan diri Saca nggak? Menurutku masih tes pertama yang lebih sesuai dengan saya. Oke. Itu dari tingkat sifat, dari tingkat identitas, bagaimana sih perbandingan menurut Saca? Tadi kan ada identitas extrovert-introvertnya seperti apa, itu yang bisa dilihat juga sih. Jadi, kalau yang tadi langsung menunjukkan kalau dia komandan, itu mungkin secara keseluruhan adalah kesimpulan. Tapi kita mau lihat nih, bagaimana tingkat extrovertnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Dari hasil tesnya tadi kan pemimpin, tapi kalau saya sendiri sebenarnya tidak terlalu suka memimpin. Saya lebih suka diarahkan terus saya yang mengerjakan begitu. Kalau untuk pemimpin, terlalu suka. Kalau presentasi-presentasinya bisa diperlihatkan nggak Saca? Tadi pakai laptop ya buat ngerjain? Pakai HP, karena lagi di luar soalnya. Oke, tapi tadi pada saat mengerjakan itu, Saca memang betul-betul tidak memilih yang netral ya. Harusnya kan itu betul-betul sesuai dengan diri kita. Kalau misalnya itu sudah tepat, langsung saja di bagian paling ujung gitu. Jangan ada sesuatu yang netral. Tidak ada yang netral, cuma saya ada beberapa pilih yang bulatannya kecil, sedang, saya ada pilih itu. Tapi kalau netral, tidak. Oke, mungkin untuk hasil yang lebih jelasnya, Saca juga boleh mengulang kembali ya. Siapa-apa yang tadi ada yang sempat terlewatkan, karena ini kan kita berdasarkan waktu ya. Berdasarkan waktu, kita ngejar waktu, jadi mungkin ada sesuatu yang kelewatan. Tapi terima kasih Saca atas sharingnya. Iya, baik. Nah, masih ada yang lain enggak? Masih ada yang mau sharing? Nah, ada Priscila. Coba Priscila. Bisa di-share screen dulu, Priscila. Silahkan, Apakah Priscila masih ada di sini? Oke. Tidak ada. Oke, silahkan Priscila. Mungkin Saca-nya boleh di, Spotlight-nya boleh dihentikan dulu ya, Kak Vivian. Oke, boleh. Silahkan Priscila, boleh share screen. Pakai HP, Kak. Tapi bisa share screen? Tunggu dulu, saya coba. Yang lain gimana, teman-teman? Yang lain mungkin baru join, Pak. Tadi kan enggak seramai ini, Pak. Oh, iya ya? Tadi saya share lagi linknya. Mungkin bisa dijelaskan dikit, Pak. Oke, teman-teman, saya coba jelaskan kembali ya. Aku share screen berarti ini. Share screen-nya udah ya? Udah, Pak. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah dan beberapa yang akan melakukan tes kepribadian secara gratis. Ini menunjukkan 16 personality yang ada pada diri manusia sebenarnya. Nah, di sini kita memerlukan waktu kurang lebih dari, kurang dari 12 menit. Dan usahakan teman-teman menjawab dengan jujur. Bahkan jika Anda tidak menyukai jawabannya, silahkan dijawab dengan jujur. Cobalah untuk tidak memilih jawaban yang netral. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu, ini tidak, ini juga iya, aku netral aja di tengah. Jangan memilih seperti itu, teman-teman. Karena akan kesulitan buat identifikasi jika seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab langsung. Terus klik-klik berikutnya. Nanti akan muncul beberapa tipe kepribadian dari teman-teman. Itu tipe kepribadian utama ada analis. Analis itu ada yang berbentuk arsitek, ahli logika, komandan, seperti yang disampaikan tadi oleh Saca dan siapa namanya, Mahesa. Ada pendebat. Nah, ini yang suka sekali berdebat soal aturan-aturan nih. Nah, ada diplomat juga yang bisa berupa advokat, mediator, protagonis, juru kampanye. Nah, suka sekali berdebat itu. Terus pengawal, ada yang ahli logistik, ada yang pembela, eksekutif, konsul, konsultan ya. Ada penjelajah justru, virtuoso, petualan, pengusaha, atau justru dia sebagai penghibur. Itu adalah 16 tipe kepribadian yang mungkin muncul di teman-teman. Silahkan kalau misalnya sudah ada yang mengikuti tesnya, boleh kita sharing untuk melihat seberapa besar sih kesesuaian tes kepribadian itu dengan pribadi yang teman-teman rasakan secara pribadi gitu loh. Artinya kepribadian saya, saya rasakan memang udah benar apa tidak dengan hasil tes yang tadi kita sudah lewatin. Bagaimana? Apakah ada, bagaimana Prisky lah? Iya, Pak. Sudah bisa share screen? Oke, udah bisa. Oke, protagonis. Silahkan. Oke, kita lihat dulu dari pikiran. Kamu memang orangnya lebih extrovert ya, Prisky lah ya? Iya, Kak. Lebih extrovert. Oke, orangnya lebih pisioner. Memiliki visi daripada realistik. Dan agak emosional ya, Prisky lah ya? Kamu agak emosional ya orangnya ya? Iya, suaranya kurang jelas, Prisky lah. Suaranya mungkin agak ini ya, agak kecil ya. Agak terhambat ya suaranya. Terus kamu tipikal orang yang perencana ya, Prisky lah ya? Iya. Terus identitasnya lebih coba, lebih tegas. Tegas pada diri sendiri, tegas pada keputusan yang sudah diambil. Terus kepribadiannya adalah protagonis. Protagonis itu disampaikan seperti apa ya? Setiap hal yang Anda lakukan benar, sekarang bergerak perlahan dan mempengaruhi semua orang. Postur Anda dapat menerangi hati atau menularkan kecemasan. Nafas Anda dapat memancarkan cinta atau mempengaruhi ruangan dalam kebundahan. Lirikan Anda dapat memancarkan cinta atau oke. Lirikan Anda dapat melahirkan kesenangan, kata-kata Anda dapat menginspirasi kebebasan, setiap tindakan Anda dapat membuka hati atau pikiran. Itu menurut David Deida. Protagonis pemimpin yang dilahirkan alam, penuh gairah dan karisma, mencapai sekitar 2% dari populasi. Oke, kamu orang yang unik menurut hasil tes ini. Protagonis, memerankan sesuatu yang pro. Kira-kira apakah personality ini sudah sesuai dengan yang Priscila rasakan? Iya, Kak. Oke. Nah, itu perlu di... Boleh silakan di... Apa lagi nih di bawah? Coba ke bawah lagi. Nah, Priscila itu silakan disimpan kalau memang sudah sesuai. Itu akan menunjukkan bentuk dari dream job-nya Priscila yang akan pilih. Pak, dream job yang cocok dengan saya apa? Nanti di momen berikutnya, itu kayak di bulan Juni, itu akan ada beberapa dream job dan dream company yang akan kita sampaikan ke teman-teman, yang akan kita perkenalkan ke teman-teman sehingga teman-teman sudah bisa menentukan mana dream job dan mana dream company-nya teman-teman. Yang penting itu sudah sesuai ya Priscila ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kita mungkin masih butuh satu orang lagi ya, Kak Vivian ya? Siapa yang mau share nih terkait hasil tesnya tadi? Saya sudah TSK. Oke, atur silakan. Silakan atur, silakan. Boleh di-share screen. Udah gak sakit ya, Kak? Oke, kamu tipikalnya orang pengusaha berarti nih. Extrovert-nya oke, 56%. Energinya lebih realistik orangnya, tidak misioner. Oke, tapi dia lebih rasional. Oke, dia orangnya improvisasinya tinggi, berarti tidak terlalu terperencana. Jadi dia bisa melakukan sesuatu, kalau kadang-kadang langsung kamu lakukan ini, dia bisa langsung berimprovisasi tanpa rencana. Tapi dia orangnya agak tegas. Menurut Arthur, apakah ini sudah sesuai dengan kepribadian yang Arthur rasakan? Coba kebawa lagi, Arthur. Hidup adalah petualang yang menantang atau tidak sama sekali? Wah, kamu mau hidup dengan petualangan atau tidak hidup sama sekali? Oke. Kamu, gimana yang kamu rasakan? Gimana, Kak? 80% benar kali. Soalnya yang bagian extrovert-introvert, saya kurang yakin. Kurang yakin sih, soalnya saya merasa sendiri. Saya ini masih pemalu gitu. Pemalu, menurut kamu pemalu. Tapi pada saat sudah kita ketemu, enggak juga sih. Iya, Kak. Karena juga presentasinya enggak terlalu beda jauh, ada di tengah-tengah. Jadi kamu sebenarnya ambiversi kayak yang di sini. Iya, Kak. Tapi jiwa extrovert-mu masih lebih besar daripada introvert-mu. Walaupun yang kamu rasakan, saya lebih introvert dibandingkan extrovert, tapi mungkin bisa jadi berdasarkan hasil tes-nya adalah justru kamu lebih besar daripada extrovert-mu lebih besar daripada introvert. Nah, karena pada saat kita ketemu juga enggak seperti itu. Kamu mungkin pemalu pada saat diam-diam saja. Tapi pada saat sudah diajak ngobrol sekali, udah. Udah lepas banget kamu. Iya, Kak. Seperti itu ya. Benar, Kak. Benar. Oke. Bagaimana? Tipe-tipe kepribadian pengusaha itu sudah menggambarkan dirinya Arthur? Saya rasa sudah sih, Kak. Oke. Baik. Ini disimpan, dirapikan. Jadi jika ada sedikit perbedaan, itu boleh kita sesuaikan. Karena ini merupakan bagian... Ini akan menentukan, nanti akan saya tanya. Pada saat bagian dream job dan dream company, saya akan nanya, tipikal kepribadianmu seperti apa? Kita akan menyesuaikan tipe job yang seperti apa yang akan kamu ambil. Oke, Kak. Oke. Baik, terima kasih, Arthur, atas sharingnya. Sama-sama, Kak. Iya, boleh silakan. Nah, teman-teman, tadi sudah ada empat yang sharing kepada kita. Ini ada banyak sekali orang ini, mungkin karena waktu ya. Kita tidak mungkin sharing semua di sini. Jadi, cukup empat itu yang mewakili kita. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih mau sharing ke kita, masih mau intense coaching ke kita, itu bisa langsung sampaikan atau japri ke kita, atau sampaikan di grup, Pak, saya mau sharing ini terkait hasil tes ikigai saya yang kemarin, atau hasil tes kepribadian saya yang hari ini saya mau sharing ini, Pak, supaya betul-betul tahu diri saya yang sebenarnya seperti apa. Itu boleh. Silakan saja bikin list di grup, nanti kita boleh coaching secara pribadi, tanpa harus ditampilkan oleh dan dilihat oleh semua orang. Boleh kok, terbuka kok untuk umum. Nah, nanti hasil tesnya boleh disimpan ya, di print, disimpan, nanti itu bisa menjadi bagian dari jernihnya kita, walaupun nanti akan dibikin rapi lagi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak sesuai boleh kita ulang, tapi ulangnya itu jangan berkali-kali ya, kita ulang tapi cobalah mungkin teman-teman melakukan tes itu dalam keadaan yang menyenangkan, artinya senang sehingga tidak ada tekanan, terus jauh dari kebisingan, terus teman-teman menjawabnya dengan jujur, tanpa harus memilih sesuatu yang netral. Boleh diulang tapi jangan keseringan. Oke, hari ini mungkin tidak sesuai, coba deh lakukan besok subuh pada saat teman-teman habis sahur, atau misalnya dalam keadaan teman-teman sudah fit, boleh dilakukan. Kalau mau bertanya lagi, silakan. Silakan. Ini ada Willy, halo Willy. Ada Gilbert juga, halo Gilbert. Apakah masih melakukan tesnya? Oke, baik tapi sudah tahu ya, nanti kalau misalnya Willy atau Gilbert mau sharing, atau Aurelia, Jessica, dan teman-teman yang lain, ada Younov juga di sini, nanti kalau misalnya mau sharing, bolehlah sampaikan di grup, kita berikan waktu untuk membahas atau coaching terhadap hasil ikigai maupun hasil dari kepribadiannya teman-teman semua. Jadi, untuk hari ini materi dan sesi sharing kita sudah selesai, saya kembalikan ke Kak Vivian. Silakan Kak Vivian. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman juga semua tadi mungkin sudah tes, dan mungkin masih malu-malu nih Pak bagi sharing-sharing ke kita. Saya lihat tadi banyak yang extrovert nih Pak, sederhana extrovert yang mau sharing-sharing. Iya, betul. Oh iya, yang extrovert tadi kebanyakan yang sharing-sharing ya? Iya, betul Pak. Padahal yang Artu tadi nggak nyadar tuh, kalau dia mau sharing justru itu orangnya extrovert. Dia masih menganggap dirinya introvert. Iya, mungkin karena perbandingannya sedikit-sedikit saja. Jadi dia ambiversi orangnya. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin ada arahan lagi nih dari Pak Erwin tentang kegiatan kita berikutnya, Pak. Oke, teman-teman, kegiatan di bulan April kita itu sudah kelar. Siapa nih yang sharing-sharing? Oke, betul. Teman-teman, kegiatan di April kita sudah kelar. Itu untuk mengetahui diri teman-teman, baik ikigai maupun kepribadian teman-teman. Itu adalah bagian utama juga yang perlu teman-teman selesaikan semua, yang perlu teman-teman rangkum dengan baik untuk menuju yang profesional jernihnya, teman-teman. Nah, di bulan berikutnya, di bulan Mei, besok ya berarti ya, di bulan Mei itu kita akan ada kebanyakan seminar-seminar utama untuk mengetahui kompetensi prenernya, teman-teman. Nah, sebagai seorang calon pekerja, calon pekerja yang profesional, kita juga harus mempunyai jiwa prenner, bukan entrepreneur ya, tapi jiwa prenner. Jiwa prenner itu seperti apa? Jiwa prenner itu lebih kepada motivasi yang besar, lebih kepada bisa mengambil risiko yang baik, tapi tetap kita sebagai pekerja, karena pekerja yang sebenarnya itu yang dibutuhkan sekarang adalah bukan pekerja yang biasa-biasa saja. Tapi, pekerja yang justru memberikan inovasi yang besar kepada perusahaan. Nah, di aktivitas pertama kita, kita akan mulai di 11 Mei. Jangan lupa, teman-teman, ini adalah sebuah webinar yang luar biasa keren banget, karena langsung dibawakan oleh eksekutif board-nya Yayasan Ciputra, dalam hal ini Universitas Ciputra Surabaya, walaupun sebenarnya dia menangani semua area pendidikan yang ada di Ciputra ini. Nah, dia akan memberikan semangat kepada kita bagaimana menyentuh masa depan kita, kita kan sudah tahu ya, ikigai kita, kita sudah tahu kepribadian kita, tinggal kita menyentuh masa depan kita seperti apa. Karena generasi emas yang sekarang itu berasal dari kita semua, teman-teman. Nah, di sini selain akan dibawakan oleh Pak Denny, juga akan ada salah satu intrapreneur ya, intrapreneur artinya preener-preener yang sudah betul-betul merupakan real corporate entrepreneurship players. Dia adalah Supyana Saputri, orang ini merupakan pejuang tangguh, yang saya kenal ya, pejuang tangguh dalam memilih karirnya. Kenapa saya bilang begitu, ini adalah senior saya yang sekarang bekerja di Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, sebelumnya teman-teman, pada saat saya kuliah, dia adalah senior saya, dia itu orangnya yang betul-betul menata hidup dengan baik. Dia kuliah pagi sampai sore, setelah itu dia ikut les, setelah itu dia ikut les tambahan lagi. Banyak sekali aktivitas yang dia jalankan, dia juga merupakan ketua organisasi. Saya sempat menanyakan kepada beliau, kenapa melakukan hal seperti itu? Karena katanya hidup ini harus diatur dengan baik. Nah, dan pada saat dia lulus teman-teman, kita tidak pernah meragukan lagi. Dia pertama diterima di Pertamina, nah kalau kita kan incaran kerja di Pertamina itu wow banget ya, tapi dia enggak puas teman-teman, karena ternyata Pertamina itu adalah dream job-nya yang paling dasar. Yang paling atas itu adalah dream job-nya adalah Bank Indonesia atau OJK. Nah, dengan rangkaian persiapan yang dia lakukan, betul-betul dia bisa mencapai pekerjaan yang dia inginkan adalah otoritas jasa keuangan. Nah, kenapa kita tidak menyampaikan otoritas jasa keuangan di sini? Karena memang perjalanan hidupnya itu panjang banget teman-teman, dari Pertamina ke OJK itu sudah panjang banget, dan saya rasa itu adalah perusahaan-perusahaan yang wow sekali kalau menurut kita, tapi ya dari dream job-nya dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi, teman-teman ini adalah mungkin sesi motivasi dari Pak Deni dan Kak Supyanasa Putri, jangan sampai teman-teman terlewatkan, coba daftar. Jadi, jarang-jarang loh teman-teman kita bisa mendapatkan motivasi dari pelaku yang sebenarnya. Begitu mungkin. Nah, untuk aktivitas kedua, itu di tanggal 18, nah, itu akan masuk di CF1 Club kita, khusus di CF1 Club kita akan ada yang namanya Intrapreneur Bintang, yang juga dibawakan oleh Pak Deni sebagai pencetusnya. Setelah itu, di bulan Mei juga kita akan ada kegiatan Seven Entrepreneurial Competencies yang akan dibawakan oleh para entrepreneur yang ada di Surabaya dan di Makassar, akan tandem. Mungkin sampai di situ teman-teman yang sempat saya berikan arahan untuk kegiatan kita selanjutnya. Di bulan Mei, jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya, karena setiap kegiatan kita itu akan merupakan bagian dari yang profesional jernihnya teman-teman yang akan ditampilkan pada saat kontes di akhir kegiatan dari CF1 Club ini. Tapi semuanya dibuat menyenangkan teman-teman. Jangan sampai ada yang kita memberikan banyak trainer-preneur kompetensi seperti ini supaya teman-teman mengetahui bahwa entrepreneur itu bukan hanya seseorang yang harus mempunyai usaha sendiri, tapi justru kita sebagai pekerja juga harus mempunyai jiwa trainer di mana jiwa trainer itu motivasi, mengambil risiko, mempertimbangkan hal tertentu, bermitra dengan orang lain, itu adalah jiwa-jiwa trainer dan itu yang perlu teman-teman tanamkan dari teman-teman. Jadi kita berikan banyak sekali masukan terkait trainer kompetensi kepada teman-teman di bulan Mei. Mungkin sekian Kak Vivian, boleh diambil alih? Baik, seru banget nih teman-teman. Pak Erwin sudah jelasin panjang lebaran nih tentang kegiatan-kegiatan kita nanti di bulan Mei. Pasti teman-teman sudah gak sabar banget nih. Sudah dengar motivasi-motivasi dari Pak Deni dan kakak-kakak nanti yang memang sudah berkarir di bidang itu. Kemudian teman-teman, sebelum kita akhiri nih acara hari ini, teman-teman saya bagikan link absensi di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa disimpan dulu link-nya diisi nanti setelah acara berakhir atau mau diisi sekarang juga boleh. Cepat banget kok kalau isi link absensinya. Link ini sangat penting ya teman-teman untuk melihat record-nya. Teman-teman siapa sih yang sebenarnya mengikuti dari awal sampai akhir? Karena kita juga mau melihat kira-kira yang mengikuti dari awal sampai akhir ini kegiatan kita. Apakah memang betul-betul sesuai dengan goal yang kita sudah setting dari awal? Betul. Baik Pak, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Oh iya boleh. Bisa on camera. Kita on camera dulu teman-teman. Jessica, Evelyn, Vivian. Untuk kenangan-kenangan nih. Putri. Oke. Oke, terima kasih. Sudah banyak nih yang on camera. Saya hitung ya. Mungkin bisa salam intrapreneur Pak. Oke, kita salam intrapreneur. Ada Gilbert, ada Kevania, belum ya? Aurelia, Putri, May, Sherylian. Salam intrapreneur begini ya teman-teman ya. Pakai tangan kanan. Nanti kita ketemu teman-teman di bulan Juni semuanya aktivitasnya adalah offline. Mudah-mudahan. Oke. Oke, benar-benar seperti ini. Oke, saya hitung ya. Nah, satu. Dua. Tiga. Oke, baik teman-teman. Udah saya. Udah ya, Kapivian ya? Udah, Pak. Nah, saya mau meminta ada yang sangat boleh di spot like juga, Kapivian. Ini Willy. Willy, boleh diaktifkan videonya, Willy? Willy, boleh aktifkan videonya? Udah ya? Udah. Udah ya? Oke, di spot like. Oke, silakan kami persilahkan kepada Willy Syaputraya Padana untuk memberikan doa penutup terhadap kegiatan kita hari ini. Karena saya lihat, gak apa-apa, Willy. Karena saya lihat backgroundnya kan udah patent banget ya. Corporate entrepreneur. Kayaknya kalau mengikuti kuliah apapun masih pakai corporate entrepreneur. Terima kasih banyak, Willy. Silakan, Will. Audionya masih off. Unmute dulu. Unmute dulu. Terus pimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Silakan, Will. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih atas penyelitianmu. Selama pembinaan tadi, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Berkatilah kami, agar dapat melanjutkan aktivitas kita kembali lagi. Inilah doa yang kami panjatin kepada-Mu. Betaran Yesus, Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Willy. Terima kasih banyak untuk memimpin doa kita hari ini. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya, teman-teman ya. Dan Willy tadi udah memimpin kita. Kita ucapkan terima kasih. Dan saya sangat sudah tidak sabar bertemu langsung dengan Gilbert, Jessica yang belum sempat ketemu ya. Pada Willy juga tadi. Mudah-mudahan ada May juga, ada Orelia juga. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa ketemu langsung teman-teman supaya kita bisa bertatap muka, bisa bersapa dengan baik lagi. Terima kasih banyak kami ucapkan ya, Kak Vivian ya. Bagi yang puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan mungkin sedikit lagi akan berbuka puasa. Tetap semangat, teman-teman. Dan yang lainnya, jaga kesehatan sehingga kita bisa bertemu nanti di waktu yang kita harapkan. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Tadah. Terima kasih Pak Erwi. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kami teman-teman. Jangan lupa absen teman-teman. Terima kasih.